Oke langsung aja Oke langsung aja Oke Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi waktu Amerika Selamat siang waktu Eropa Selamat malam waktu Indonesia Terima kasih kepada Padino Patin Jalal Dan teman-teman dari Biaspora Know Your Child Mas Kelvi Mas Gilang Dan juga Ketua Kegiatan Sosialisasi Cale untuk Amerika Eropa ada Mas Arief Rahman Ketua PT UK, moderator kita Mbak Tika Almira dari Sekjen PPI Blas Anda dan Mas Gilang juga producer program PPI Daniel dari PPI TV yaitu Rama mewakili 13 PPI di Amerika Eropa yang terlibat pada keempatan ini, saya usahkan terima kasih banyak kehadiran kewakilan 10 partai Ibu Melani dari Partai Demokrat Ibu Melani Lemina Suharli tadi sudah saya sebut Ibu Melani 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 mohon maaf kalau saya salah sebut Besar harapan webinar ini menjadi jembatan bagi 26 ribu mahasiswa kita di Amerika Eropa kepada calon wakil rakyat mereka jadi tema yang diangkat pada kesempatan ini kita mau menggali strategi penyusunan dan penyelesaian prolegnas 2019-2024 sehingga bisa menambah wawasan mahasiswa tentang bagaimana partai bisa mewakili sehingga bagaimana partai melalui wakil ikut mempersiapkan regulasi di Indonesia menuju Indonesia emas 2045 jadi semoga webinar ini berjalan dengan pancar membawa banyak manfaat untuk kita semua terutama bagi mahasiswa dan agat di Amerika Eropa mohon maaf nanti jika dalam beberapa menit ke depan saya harus berdiri karena saya harus sholat jumat di sini terima kasih sekali lagi silahkan mas gilang oke ini akan langsung di nomor gilang dan silahkan terima kasih kepada mas kalti saya mau memberitahukan bahwa pak dino karena beliau sedang organisasi program di YCJB di Qatar jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah merequest mengenai para jalan terima kasih sudah mengenai program mewasi terima kasih oke kapan buka tadi ya waktu saya saya diperkenalkan para caleg ya ini kan saya di sini saya pakai Eriko saya kan supaya para salah para pemerintah saya akan dikenalkan saya memberikan mic dan ikat terus yang pertama adalah Eriko PDIP ya baik terima kasih mas bagi selamat di luar selamat di Indonesia kemudian siapa saja yang menyaksikan untuk acara malamnya hari ini bersama KYC saya Eriko Tertarungga caleg dari Pigi Perjuangan selamat di selamat dan buah negeri ini satu kesempatan yang sangat berharga tapi saya juga Mas Gilang di tahun untuk NN tapi saya disampaikan saya sudah jadi bersama terima kasih Tentang di Tentang Tentang di Tentang di Tentang di Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ... 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 Bisa menolong apa yang di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farouk Abdullah Al-Waim Saya challenge dari PKS Ketika Adilan Sejahtera Nomor 6 Jadi apa namanya sebetulnya saya sudah berkenalan Saya ucapkan selamat juga kepada seluruh kawan-kawan PPI dan juga para caleg yang lain Yang telah berpartisipasi dalam program diskusi kita malam ini Mungkin itu saja Dulu juga saya sebetulnya beberapa kali waktu itu di luar PPI UKIN dan US juga ya Apa tadi sebelumnya di sana Beberapa kali membawakan makanan Terima kasih Pak Kor dari PKS Terikutnya kami ingin memberikan kesalahan kepada Ibu Melani Ibu Melani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Tetapi saya coba untuk memperkenalkan diri Nama saya Melani Memang Sumar Tidak berlaku KKI Masih ini karena Dibad sebagai DPR UR-2 Saya akan Terima kasih Dari Tangan presiasi Yang adanya acara ini Kita bisa berdialog Dari 13 Dari UPI Dari Erupong dan negara Eropa karena waktu itu saya sudah pernah di dari negara Amerika dari teman-teman di New York sekarang tentunya dari teman-teman di Eropa saya sangat apresiasi dengan acara ini sehingga teman-teman di Espora lebih mengenal caleg-caleg dari BKI 2 yang mencalonkan kembali atau baru mencalonkan di BKI 2 semoga acaranya sukses dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya last part of the list ya, kami yang penyapa Samara dari BSI Samara silahkan ya, halo semua teman-teman para caleg dan teman-teman PPI yang ada di kawasan Eropa senang sekali bisa berdiskusi secara langsung gak langsung juga sih melalui video call tapi mudah-mudahan kita bisa saling gali tentang visi-visi dan program saya juga ingin apresiasi Pak Dino Patijala dan program New York Caleg yang bisa menjadi jembatan antara kami para caleg dan teman-teman yang ada di luar negeri teman-teman di Espora yang selama ini mungkin sulit mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan caleg tapi dengan ini kita bisa menggali lebih lagi tentang program kita terima kasih mudah-mudahan kita bisa diskusi sehat malam hari ini baik masih sama dari PSI oke Oke, baiklah. Dari mana saja berada bahwa kalau kami, dari perjuangan kompleks saja, saya akan mengajukan tiga hak. Mereka memperlihatkan nomor tiga ya. Tiga hak. Pertama, mengenai biduan dan negara ini harus diselesaikan. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang menikah berbeda dengan kesalahan. Nah, ini perlu dituntaskan. Ini hal yang masih belum dituntas. Memang di dalam negeri masih ada permasalahan, pandangan-pandangan yang masih kurang mendukung. Tapi kami tentu akan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat di dalam negeri. Ini betapa ini penting sekali, terutama bagi keturunan dari pernikahan campur. Dan juga memang penting sekali untuk kewajibannya. Dan jangan juga kita berpikiran sesuatu atau berpikiran yang negatif mengenai hal itu. Hal kedua, tentu kami dari Praksifikasi Perjuangan Negeri saya akan meminta kepada Komisi Luaranku untuk membahas mengenai masalah dapil. Tidak bisa dapil luar negeri itu ditangani hanya oleh dari dapil luar yang namanya Jakarta Selatan Pusat dan luar negeri. Dan memang tidak memadai contohnya untuk reses dan lainnya tidak memimpinkan kita untuk luar negeri secara khusus. Dan memang kebaiknya yang menangani ini adalah memang yang sudah pernah katakan juga di luar negeri, yang sudah memahami betul mengenai aspek-aspek yang dihadapi oleh rekan-rekan kita di sekolah. Nah yang ketiga tentunya ini juga yang paling penting, bahwa nantinya yang anggota dewan yang dipilih dari dapil luar. Ini tentunya harus menguasai di tiga hal juga, yaitu tenaga kerja, pendidikan, dan juga mengenai perlindungan masyarakat di luar negeri, yaitu di Komisi I, dengan membentuk satu Direkturan Jeneral di Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau sekarang kan masih di setingkat, ya. Saya rasa itu barangkali yang akan kami kerjakan konfliknya ke depan ini, jika kamu ada di isi lingkaran yang mahu, puasa melalui pilihan. Saudara-saudara pilihan pilihan semua kepada kami, karena ini selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak, ya. Terima kasih. Dan khususnya buat para tenaga kerja kita yang fokus dan konser tentang perlindungan tenaga kerja dan bagaimana menikapi apabila tenaga kerja yang saya menurut saya pribadi saat ini jumlah tenaga kerja illegal jauh lebih banyak daripada tenaga kerja yang illegal. Nah ini menjadi satu tantangan juga para caleg depan bagaimana menikapi dan mengatasi masalah-masalah khususnya tenaga kerja yang saat ini boleh dikatakan lebih banyak yang tidak mempunyai skill. Nah ini jadi perhatian khusus juga selain para caleg juga untuk pemerintah depan. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih kepada Pak Pak Pocang dari BDMila. Berikutnya besoknya saya akan menjadikan bagian apa yang saya jadul dari KPI kan? Saya akan menjadikan pandangan dan program. Untuk dia sekolah muda. Kalau menurut saya untuk dia sekolah muda ini, saya pernah jadi dia sekolah muda juga selama 2 tahun Singapur. Terima kasih. Itu saya itu di semester akhir itu saya mendapatkan suat dari imigran di Singapura. Lanjut aja Mbak Atika. Mungkin bisa diserahkan ke Mbak Faruk. Kita terputus ya ternyata koneksinya dengan di KYC yang ada di Bengkel Diplomasi. Mungkin kita lanjutkan saja dengan caleg yang online ada di sini. Dimulai dari Pak Faruk mungkin ya untuk menjelaskan program-program yang diprioritaskan. Sebagai prolegnas nantinya ketika terpilih. Oke, kita sudah terhubung lagi. Pak Faruk, kita sudah terhubung lagi. Ini nyambung lagi nih, sudah saya lanjutkan aja ya. Oke, di dalamnya ada poin-poin pejuangan. Meskipun dia, ya, ada poin-poin pejuangan. Kalau salah satu poin-poin pejuangan itu terkait diaspora. Indonesia untuk memberikan kontribusi. Saya kembalikan dulu ke... Jadi, saya pribadi sangat sempurna. Meskipun diplomasi. Masa itu, makannya dapat dipercet. Karena saya memahami betul teman-teman diaspora di sana. Banyak benefit-benefit yang bisa didapatkan. Misalkan pendidikan anak menjadi gratis apabila berganti keluarga-negaraan. Nah, teman-teman saya di Singapura, di Amerika itu banyak yang kita bersarankan. Kersarankan saya, apabila bisa ada poin-poin-poin itu sangat menguntungkan. Mereka dari sisi pekto lawans, pekto, dan lain-lainnya. Dan benefit digantinkan anak atau suaminya. Kemudian untuk belajar siswa, saya perlu ditambah porsinya untuk para teman-teman pelajar di sana. Setiap dulu, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Adi, saya juga di P3. Biasanya, kesempatan saya akan menyampaikan kepada Ibu Kristina dari Golkar. Untuk menyampaikan tentang dengan problemnya terkait diaspora punya. Ya, sebetulnya kalau dilihat, karena diampilnya ini meliputi warna TV, pasti tergantung saya dan teman-teman sama yang pertama itu tadi kita membeli warga negaraan. Kita memahami kenapa seseorang itu akhirnya berdesak untuk berganti warga negara yang kita di sana. Seluruh warga negara yang di sana, lalu maksudnya kita kembirkan. Tapi kita juga paham nasionalisme itu masih ada. Oleh sebab itu, kita ingin melihat kemungkinan kembali agar ingin mencerapkan. Itu satu hal. Jadi, saya akan mengandalkan hasilnya kompetit dan kemungkinan penyusunan nasi akademik untuk repensi undang-undang buat. Itu satu hal. Lalu, itu tentang pemisahan yang film. Oh, ya. Tapi, sama Sidi juga juga wakil. Sebetulnya kan soal pancaman dalam pemisahan keluarga negara ini sudah ada gitu kan di kolok nasi. Tapi, kan, orang-orang tidak pernah dibahas akhirnya. Tapi, antar itu juga tidak ada. Jadi, kenapa? Ya, mungkin political will-nya itu yang kurang. Jadi, semoga berpandang ini menjadi agen saya dan teman-teman agar bisa menanggap diperjuangkan di jamanan yang dikosiasi dan dikolok nasi. Lalu, itu dua, dari soal pemisahan yang film. Jadi, kita semua menyadari ya betapa sulitnya untuk mencabat semua ini. Sehingga itu juga akan menjadi salah satu agenda untuk kita lihat. Karena sekarang, kalau dari penurjian undang-undang pemiru ke mahkamah konstitusi, sifat mahkamah konstitusi sudah firm. Ini tidak menjadi alasan pembenar untuk dipisahkan. Jadi, jalan yang saya sawakan adalah kita melakukan revisi karena undang-undang pemirunya ini sangat penting dilakukan nanti. Dan menggalang cukup banyak kekuatan di saksi agar ini bisa-bisa terlaksa. Lalu, yang ketiga, saya ingin agar ada cultural center di negara-negara luar yang mana dia suarakan cukup banyak. Agar generasi kedua, ketiga, ini masih tetap punya roots yang bisa terperihara. Kita bisa melajarkan bahasa di situ, kita bisa mengenalkan kegayaan, kita bisa dipanggara dalam seram pendek, dokumentari, ataupun juga kuliner. Jadi, masih ada pertahanan itu supaya jangan terputus. Itu salah satunya. Dan yang terakhir, salah satunya lagi, saya akan bersuara. Yang kali ada kepentingan diaspora di Indonesia, yang di Indonesia yang memerlukan untuk itu. Karena selamanya saya rasa belum cukup disuarakan oleh penurjian undang-undang pemiru kemampuan kita. Terima kasih. Terima kasih kalau ada yang beristirahat. Berikutnya, bagi Ibu Oki dan Nasdem, selanjutnya itu berarti dokter dari saya untuk memahamkan program ini yang beristirahat. Dia suara-kudah. Baik, terima kasih, Pak Mas Hilang. Untuk para diaspora muda, tentu saya berharap Anda bisa pulang ke Indonesia, gitu, untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Dan kalau toh Anda memutuskan untuk tinggal atau bekerja di luar negeri, saya akan merasa pasti Anda punya pelindungan yang punya sendiri. Dan kalau misalnya Anda ingin kembali ke Indonesia, kemudian dengan memiliki perhitungan bahwa prestasi selama yang pernah didapat di luar itu tidak diturunkan di Indonesia, tapi itu akan saya perjuangkan. Karena memang kami membutuhkan orang-orang muda yang cerdas dan cerdas untuk sama-sama membangun bangsa. Dan dikaitkan dengan di keluarga negaraan, ini memang isu yang cukup pelik menurut saya, karena ini berkaitan dengan antara security dengan ekonomi. Kalau saya bermelihat bagaimana negara-negara yang memperkenankan keluarga negaranya untuk mempunyai di keluarga negara, itu karena mereka bisa membangun bangsanya dengan membangun ekonomi atau kata investasi dari luar. Namun, kita negara yang besar, ada juga keraguan-keraguan dari pemerintah terutama, mana ada, mana kala ada di keluarga negara itu, maka bisa menjadi seperti tanda putih, gitu, mata-mata yang mungkin itu perlu diperlindungan juga. Jadi, sekali lagi, ini memang masalah security dan ekonomi, tapi tidak untuk kemungkinan, seperti pengalaman saya ketika melakukan undang-undang keperawatan, bagaimana organisasi perawat itu melakukan hot show kepada semua fraksi untuk memberikan peryakinan dan membuat nasa akademik mengenai pentingnya undang-undang keperawatan. Saya rasa ini bisa dilakukan oleh para diaspora muda untuk membuat nasa akademik dan jalan hot show dari fraksi ke fraksi untuk memberikan kepada kami penguatan bahwa memang keperawatan yang sangat penting. Dan terkait dengan pemisahan dapil, saya rasa kalau kita pelajari, setiap dapil itu pasti mempunyai DPRD-nya. Semua dapil, ada wakil daerahnya. Kalau misalnya luar negeri tidak memiliki dapil sendiri, mungkin perlu dipertimbangkan juga bagaimana dengan DPRD-nya. Daerah mana yang bisa nanti memakil dapil luar negeri. Seperti misalnya DKI 3 itu ada DPRD-nya. Kemudian, katakan konfinsi, usaha negara juga ada DPRD-nya. Nah, kalau kita misalnya memisahkan di luar negeri, di luar negeri sendiri, bagaimana dengan DPRD-nya, mau di terok di mana, mau di Belanda, mau di Amerika, dan kemudian juga terkait bagaimana budgeting-nya. Kalau kita misalnya SS, itu kalau kita ke luar negeri itu bisa membuka sekali budgeting-nya. Jadi, sekali lagi mungkin itu perlu pertimbangan ya, itu perlu pertimbangan secara gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Okti dari Nasdaq. Terima kasih. Saya juga kebetulan dapil dua lagi, memang yang selalu dipertanyaan mengenai duit kewarnaan negaraan. Saya pikir itu memang harus yang perlu dicemati dan dilihat untung ruginya, tentunya untuk bangsa dan negara kita. Untuk para pemuda yang sedang belajar di sana, mudah-mudahan semua pelajaran atau semua ilmu yang didapat di luar bisa juga menghasilkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Atau jangan lupa tentang tata kerama, sopan santun dari bangsa Indonesia, mungkin jangan sampai dilupakan. Apalagi yang sedang belajar dan mempunyai keluarga, mudah-mudahan anaknya juga mulai diperkenalkan budaya Indonesia sehingga mereka biarpun di luar negeri tetapi tetap merasa mempunyai kebudayaan Indonesia. Kemudian untuk juga agar diaspora yang mungkin sedang bekerja di sana, mudah-mudahan apa yang dikerjakan di sana juga bisa diserap untuk ilmunya sebagai alih teknologi untuk di Indonesia. Sehingga nanti apa yang telah dipelajari di sana bisa dibawa lagi ke sini dengan pengembangan teknologi yang tentunya lebih canggih. Dan juga harus diperhatikan juga kalau yang tenaga profesional tentunya kita mengharapkan dengan penghasilan yang lebih tinggi dapat membawa juga kesejahteraan untuk keluarga yang ada di Indonesia. Tetapi juga untuk para TKI yang sekarang dikatakan itulahnya PMI, juga harus diperhatikan bagaimana mereka jangan sampai mempunyai penghasilan yang banyak tetapi ditipu orang. Karena itu kita juga harus bekerja sama dengan perbankan di Indonesia untuk supaya bagaimana memfasilitasi mereka untuk dananya agar bisa dananya tidak hilang begitu saja yang telah diperjuangkan mati-matian sampai pergi ke luar negeri. Tapi saya harapkan untuk yang sekolah maupun yang bekerja di sana semoga sukses dan membawa juga kemaslahan untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan jangan sampai lupa budaya Indonesia dan kita juga bisa bekerja sama dengan perlutaan besar di negara setempat supaya kita tidak lupa Indonesia misalnya untuk memperkenalkan juga kuliner atau budaya-budaya yang lain apalagi para wisata. Sehingga para diaspora juga sekalian bisa menjadi duta-duta para wisata di luar negeri sehingga memperka Indonesia lebih bagus lagi ke luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Mas Gilang. Saya rasa salah satu poin perjuangan saya adalah saya ingin memastikan KBRI atau KJRI itu optimum menjalankan fungsinya dalam hal melayani dan melindungi masyarakat kita yang hidup di luar negeri. Itu yang utama ya saya pikir ini nanti akan terkait juga terkait pelindungan terhadap para pekerja kita yang bekerja di luar negeri. Karena salah satu hal yang urgent saya lihat karena saya sering bulat-balik ke Malaysia adalah besarnya jumlah tenaga kerja yang illegal di Malaysia yang menyebabkan anak-anak mereka jadi stateless. Mereka tidak bisa jadi warga negara Malaysia dan juga mereka tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Saya rasa ini perlu ada kemauan politik yang serius ya. Karena ini terkait image. Image kita sebagai bangsa jadi Malaysia itu kan melihat kita ini sorry to say apa namanya semacam eksporter dari illegal workers gitu kan. Kita mengapresiasi lah ya orang-orang kita yang bekerja mereka mau pengen cari hidup halal di luar negeri karena kesulitan ekonomi di dalam negeri. Tapi di sini negara harus memainkan plannya mengatasi isu para pekerja kita yang illegal tadi. Bukan hanya di Malaysia ya tapi di Saudi Arabia juga banyak karena saya lama tinggal di sana ya waktu saya bertugas di Islamic Development Bank. Juga di negara-negara teluk lainnya ya. Jadinya itu harus ada kemauan politik nanti saya ingin memastikan ya. Deplu menjalankan fungsinya dan juga depnaka dan lain sebagainya. Yang berikutnya tentunya selain yang illegal adalah kita harus upgrading ya. Kita jangan hanya sekedar kirim banyak tenaga kerja yang unskilled workers. Tadi disebutkan oleh fellow Calek ya dari Gerindra. Saya rasa itu juga saya concern saya ya. Jadi itu tetapkan imej kita juga gitu ya. Orang-orang di Timur Tengah kalau dia belum tahu ya datang ke Indonesia dia melihat kita sangat rural. Rural karena melihat kita di sana. Lalu yang terakhir tentunya terkait apa diaspora yang apa isu duwi keluarga negaraan. Saya sepakat ya saya mendukung duwi keluarga negaraan. Khususnya untuk orang kita yang sudah hidup ya di luar negeri. Karena pragmatic reason dia harus rumbah keluarga negara. Tapi kalau dia asalnya dari Indonesia. Mereka harus diberikan kesempatan untuk retain dia punya keluarga negaraan ya. Atau paling tidak ada special pass lah untuk mereka ini. Jadi kita tetap ada jaga connection kita gitu. Kalau negara-negara yang maju itu kan dia nggak ada masalah. Kayak orang di Amerika, di Eropa itu dia dibuat aja. Jadi saya melihat betulah beberapa poin ya perjuangan saya nanti. Gitu mas bilangnya. Ya, terima kasih Pak 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 Ais. Sudah apa-apa. Berikutnya kepada Samara untuk menjelaskan program. Terima kasih. Saya kira ada beberapa poin. Yang pertama tentu saya mendukung pemisahan DAPI luar negeri. Pertama karena DAPI luar negeri berbeda sekali isunya dengan Jakarta. Saya sudah busukan ke 100 lebih hampir 200 titik di Jakarta. Dan saya tahu isu luar negeri sangat kompleks dan berbeda dengan Jakarta. Isu Jakarta adalah isu kota. Sementara isu luar negeri ini masalah perlindungan tenaga kerja. Masalah di luar negara dan lain sebagainya. Saya kira kita butuh perwakilan khusus. Kalau misalnya daerah-daerah tertentu saja yang masyarakatnya tidak sampai 1 juta punya 5 kursi. Saya kira luar negeri juga butuhlah perwakilan khusus yang lebih memahami. Yang memiliki akar pada diaspora Indonesia. Yang memiliki akar pada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Yang memiliki perwakilan khusus dalam DPR. Itu yang pertama saya kira. Yang kedua. Saya juga melihat dui warga negara itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan dengan segera. Dan saya pikir tidak ada persoalan dengan dui warga negara. Dan terlalu sempit kalau kita memandang itu sebagai antinasionalisme. Justru sebenarnya persoalannya bukan pada ketakutan dui warga negara. Persoalannya tinggal kita verifikasi aja secara serius. Dengan seleksi yang secara serius. Bahwa memang orang-orang yang mendapatkan dui warga negara itu layak mendapatkannya. Jadi saya mendukung rancangan undang-undang itu untuk disahkan. Yang ketiga. Saya kira persoalan pekerja migran Indonesia itu masih juga persoalan yang sama. Yang pertama. Untuk domestic workers atau pekerja migran yang menjadi pekerja rumah tangga di daerah seperti Hongkong dan Timur Tengah. Kita harus secara serius melakukan evaluasi terhadap kesejahteraan. Yang kedua. Kalau tadi saya selama 6 hari sudah keliling beberapa lokasi, beberapa titik di Malaysia. Di Tawau, di Lahat Batu, dan lain sebagainya. Dan di sini saya lihat, harusnya pemerintah kita lebih proaktif untuk masuk ke daerah-daerah perkebunan sawit. Yang dimana banyak sekali warga negara kita tinggal di dalamnya. Tengah kerja Indonesia tinggal di dalamnya. Tapi mereka kesuntungan untuk mendapatkan akses pendidikan. Anak-anak mereka kesuntungan mendapatkan akses pendidikan. Padahal anak-anak mereka banyak yang sudah pada usia untuk cukup sekolah. Nanti kalau mereka balik ke Indonesia, ada kemungkinan mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak memiliki ijazah. Putus sekolah di tengah jalan. Jadi saya kira hal-hal seperti ini harusnya lebih proaktif lagi dari pemerintah untuk men-check apakah tempat-tempat tenaga kerja kita tinggal dalam pertumbuhan yang segitu jauh dari Jakarta, bahkan jauh banget dari kota, itu sudah layak dan mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dan saya juga ingin menjawab sebenarnya kalau daerah khusus luar negeri itu sebenarnya tidak perlu DPRD. Dan saya kira juga tidak perlu biaya yang mahal kalau misalnya kita bisa secara serius melakukan itu. Saya pikir dana resesnya juga nggak perlu ditambah lah. Justru sebenarnya dengan dapilnya hanya di luar negeri, itu mangkas biaya untuk nggak perlu pasang-pasang atribut lagi di Jakarta. Karena dia fokus pada biaya kampanye hanya di luar negeri. Saya kira itu. Terima kasih sama DPSI. Kalau saya bisa, kita bisa kongsikan sisi tangga pasirnya ya, yang diatribat oleh Pak Bika Masum. Berarti ya disini ya. Halo Bapak-Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi, berdialog dengan kami. Mungkin pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang sudah cukup sering ditanyakan, tapi teman-teman masih cukup penasaran juga. Mimpinya tuh banyak ya pastinya ketika Bapak-Ibu berangkat ke DPR untuk mewujudkan produk hukum tadi seperti dikeluarga negaraan, dapil luar negeri, dan juga menyelesaikan persoalan pekerja migran gitu. Tapi disini kita lihat lima tahun kebelakang pun produk hukum yang dihasilkan itu jauh dari harapan, jauh dari apa yang sudah direncanakan. Dari 189 RUU, tidak sampai setengahnya yang sudah berhasil diselesaikan menjadi undang-undang. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang akan diterapkan oleh Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mencapai target-target tersebut gitu. Terutama untuk isu-isu yang dijanjikan, inovasi-inovasi yang seperti apa yang akan dihadirkan supaya kita bisa melihat ambota legislatif yang bekerja dengan jauh lebih baik di lima tahun ke depan. Mungkin itu pertanyaan pertama dari kami ya Mas Gilang. Ini banyak yang sempurna ya, tapi Bapak-Ibu baru mungkin Bapak-Ibu sekalian lagi, Pak. Iya. Ya oke, tapi kita boleh itu dari atas ya, dengan apa konsep itu dari Bapak-Ibu. Ini memang agak sulit untuk menjawabnya, karena memang saya belum menjadi anggota yang disaat. Memang kita tidak harus sadar bahwa tingkat kehadiran anggota legislatif dalam masa jidang, apakah itu juga menjadi alasan. Saya berharap ke depan, ini harus ada perbaikan di dalam juga sistem penduduk kita, dan juga di dalam sistem penyaringan akun seleksi daripada cari-cari akan dibatuhkan oleh Pakte. Karena bagaimanapun juga, cari penduduk atau anggota DPR adalah obat Pakte. Sehingga, ketempatan waktu dan menyusun suatu jauhnya harus mempunyai target yang jelas. Jadi, depan kita berharap anggota DPR tersebut di 2019-2024, juga untuk mekodik mengetahui persikliannya atau penyakitnya, untuk dapat melaksanakan apa yang dikutasikan dan kandung-kandungnya sesuai dengan harapan yang berlaku. Memang masih banyak kandung-kandungan terdepan, jadi, maka suatu pekerjaan rumah kita berkesan. Mungkin untuk kesempatan, saya kasih kesempatan lagi, ya karena saya ada informasi sama lain, mau berkaitan dengan apa ya, sama lain. Iya, saya mau ketemu lagi, mohon maaf. Tapi saya ingin jawab soal prolegnas itu, saya kira sih sebenarnya, satu yang dibutuhkan memang dari segi prioritas, keseriusan kita menyelesaikan prioritas-prioritas yang ada. Yang kedua, saya paham sih bahwa di DPR itu, meskipun saya kira harusnya para anggota Dewan lebih gigi lagi dan bisa lebih serius lagi menyelesaikan persoal ini, saya paham dalam mengesahkan sebuah undang-undang itu harus ada persetujuan antar fraksi yang pasti memiliki sikap dan pandangan yang berbeda. Jadi mungkin di situ kesulitan dan pertengkarannya, tapi di situ juga menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang, ya ada banyak rancangan undang-undang yang sangat penting, yang tidak bisa disampingkan kepentingan politiknya dan dikedepankan kepentingan yang lebih besar, kayak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual misalnya sebagai contoh. Tapi secara bersamaan saya sih percaya bahwa masih banyak juga anggota-anggota Dewan yang baik, yang dimana kita bisa menggalang kekuatan dengan masing-masing anggota Dewan itu dari fraksi-fraksi untuk melobi internal partai masing-masing, agar kita juga bisa mengesahkan undang-undang itu, ya tentu harus ada yang proaktif untuk melakukan lobby-lobby politik demi kepentingan bangsa ya, bukan lobby-lobby politik demi jabatan. Karena bagaimanapun juga kita nggak mungkin bisa mengesahkan itu dengan satu fraksi, tapi dengan banyak fraksi dan keserusan menggalang dukungan dari berbagai fraksi, ya kita akan bisa mengecangkan rancangan undang-undang seperti Dewi Keluarga Negaraan. Kalau semua yang tadi hadir di sini kepilih menjadi wakil rakyat tujuh-tujuhnya, ya mudah-mudahan rancangan undang-undang Dewi Keluarga Negaraan akan karena kebanyakan dari mereka setuju dengan Dewi Keluarga Negaraan, gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Berikutnya, mana Pak Adi? Ya, intinya kira-kira apa yang menjadi komitmen gitu ya, dan inovasi apa yang akan dijalankan di DPR agar kinerja DPR itu sendiri akan semakin baik, supaya target RUU yang sudah dicanangkan di awal tahun itu bisa tercapai nantinya gitu. Oke, baik-baik saja, Pak Adi. Jadi, dari DPR itu sendiri. Menurut saya, pertama-tama yang masuk ke atas adalah dikatan sensi ya, seperti yang kita ketamui dikatan sensi, yang kota Dewan sekarang ini cukup, cukup konggungan miris. Jadi, yang itu berbanyakan dengan timah kota yang dihasilkan oleh anggota Dewan yang sekarang. Begitu, saya punya ide bagaimana kalau dibuat regulasi bahwa ada langsung ke atas, misalkan maksimal aksensi itu sekian persen, dan kalau mau dilih apa-apa tersebut, Mahkamah Dewan bisa melakukan pre-call atau PAW yang diselamatkan kepada Pak Adi masing-masing, karena tingkat apasensi itu sekali lagi dipakai urusnya, produk kundang-undang yang sudah dihasilkan selama ini yang masih terbilang menik. Kemudian, kalau kita bicara kunjungan kerja ke luar negeri, saya punya ide, gimana kalau biar terjadi, kan ada stigma-stigma negatif juga bahwa kundang ke luar negeri itu pelesirah, dan lain sebagainya. Untuk itu, menurut saya perlu dibuat disclosure lah, dibuka, bahwa dalam setahun ini Anggota Dewan yang mau kundang ke luar negeri kemana saja sih, goalsnya apa sih, dan perusahaan goalsnya itu juga disampaikan di website atau teman-teman yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Kemudian, yang kedua, ketika kundang itu, saya punya ide, para anggota Dewan yang kundang ke luar negeri sebaiknya melibatkan para pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri, agar para pelajar tersebut juga mendapatkan satu kemampuan yang kedua juga rasional. Mulai, saya rasa faktor-faktor tersebut sudah seharusnya diaplikasikan. Terima kasih. Berikutnya, Ibu Krisyna dari Golkar, selalu mencapai kembali. Terima kasih. mencapai target itu. Target ini terlalu optimin, bisa jadi, karena tadi banyak kepentingan, bukan-bukan banyak pendapat, di situ kan banyak faktor-faktor lain yang mesti dipercetakan dengan suatu kegantuan, tidak mudah pasti mengumpulkan berbeda-beda topi ini untuk menjadi satu kesempatan. Jadi, kalau ada di saya, mungkin itu, kalau kita mau ngomongin soal derivasi, targetnya harus mungkin di-revised, yang penting masuk ke dalam, dan kedua, ya tempatanlah memang orang-orang yang terlalu mampu dan memang memiliki passion, passion untuk berbicara soal dari selanjutnya. Terima kasih, Ibu Krisyna dari Golkar. Ketoknya Ibu Oki dari Nas, dari suara Ibu, mendapatkan pandangannya. Baik, iya Pak Atika, mengenai harapan agar kinerja di BPN itu secara makin baik dengan tidak mencapainya tanda-tanda untuk produk registrasinya. Pertama-tama tentu yang perlu dicermati bahwa pembahasan mengenai sebuah produk undang-undang itu dilakukan antara kebentuknya, yaitu parlement dan pemerintah. Jadi saya rasa kalau pencantara untuk kondokernisasi itu hanya kemudian dibebakan pada pemerintah saja, nampaknya perlu dilihat bagi... Iya. Hilang lagi ya? Kita terputus ya sepertinya. Atau kita tunggu aja dulu sebentar, nanti mungkin... Kita tunggu dulu aja Pak Faruk. Iya. Kompetensi ini bahkan belum ada tuang suara antara BNP 2BKi ke Manakir maupun ke Medlu begitu. Kami sendiri di parlement saat itu sangat sepakat bahwa undang-undang perlindungan pekerjaan ini harus banyak bobot-bobotnya terkait dengan perasaan perlindungan. Jadi kalau mau dikatakan mengenai kinerja semakin baik saya rasa memang ini berarti mana kemudian pembahasan antara parlement dan pemerintah itu bisa berjalan yang baik. Dan saya juga mengharapkan agar kinerja ini lebih baik mungkin via PPI dan juga kekuatan luar parlement silahkan mengawal kinerja kami bukan hanya kinerja kami tapi bagi pembahasan itu dilakukan seperti seperti misalnya ketika saya membahas mengenai undang-undang di PJS itu bagaimana LKSR-LKSR itu mengawal Kamil berarti itu cepat juga dengan warkot mereka juga kemudian memfeeding kami melalui SM-SM-SM atau WhatsApp itu ke handphone kami masing-masing jadi memang hal seperti ini memang kami harapkan begitu jadi keterlibatan X-FAP dan juga itu juga menurut saya yang penting untuk bisa memperbaiki kegiatan di bahagian terima kasih terima kasih saya tidak saya berikutnya Pak Eiko dari Jika Yelis terima kasih baik sebenarnya yang disampaikan Pak Adi kata itu adalah harapan bukan hanya dari masyarakat di Indonesia juga seperti itu Pak Adi kan saya mempunyai yang tidak ingin apa ya ke kiri ke kanan atau apa tetapi memang kalau berbicara kita mempunyai sebanyak banyak yang undang-undang tidak juga seperti itu karena kenapa pada kenyataannya diperbuat banyak undang-undang tapi kemudian di plan PNK akhirnya berubah juga nah kita ingin juga bukan hanya banyaknya tapi butuhnya kualitasnya daripada kuantitasnya sebenarnya bisa jalan keluarnya sebelum dilakukan untuk pembuatan RU itu yang dilakukan bersama-sama pemerintah dengan Pak Umen dengan PPR bisa dilakukan dengan peraturan pemerintah terlebih dahulu untuk di ajukan untuk mengatasi adanya led seperti itu kedua ini hal yang tidak kedua senar kok saja memang tidak terlebih dahulu terlebih dahulu parlement kenapa karena untuk kesepakatan itu tidak harus ada transfrasi bayangkan kalau ada lebih dari 10 parlement bagaimana menyamakan persepsinya akhirnya tidak selesai selesai undang-undangnya nah itu juga penting konsistensi dari parlement dari tersebut itu saya ketiga sebenarnya bagaimana kesepakatan dengan pemerintah apa yang harus dilakukan lebih dahulu tentunya setelah itu disepakati kemudian pengundang stakeholder pengurutan anggota parlement fraksinya kemudian juga seperti kalau contohnya undang-undang juga jadi undang dari pihak orang untuk mengatasi hal seperti ini sehingga kompleksinya bisa dilakukan secara cepat efisien tapi juga untungnya undang-undang terjadi tidak usah mengerti kita punya undang-undang yang masih banyak dari zaman Belanda itu saja belum teratas karena itu sudah tidak sesuai dengan target begini saya selesai kemudian kali bahan jika kompleks saja kalau nanti kami ini harus diatasi secara terima kasih memang yang kita lihat kalau misalnya di PR kok lama membuat undang-undang atau tidak sesuai itu ternyata faktornya itu banyak sekali terutama misalnya dari fraksi-fraksi yang ada yang belum setuju ada yang tidak setuju dan kadang-kadang dari semua fraksi sudah setuju tetapi dari pihak pemerintah belum menerima itu karena itu produk UU itu kadang-kadang susah dikeluarkan dan susah diselesaikan tapi masyarakat melihatnya DPR kok kerjanya lamban padahal itu bukan karena faktor itu saja mungkin ke depan untuk misalnya undang-undang tentang keluarga negaraan dimana kita juga anggota DPR mempunyai komisi-komisi yang terkait kalau misalnya dibahas untuk undang-undang keluarga tentunya saya kebetulan di komisi 6 tidak terlibat undang-undang itu tetapi saya juga mohon misalnya ini ada ide kalau misalnya diaspora mengadakan setahun sekali seperti pertemuan besar kami mohon juga kami dari WDKI 2 untuk diundang karena saya tidak pernah diundang kalau ada pertemuan diaspora itu kita mengharapkan kalau ada pertemuan misalnya satu tahun sekali di Jakarta itu semua anggota DPR dari DAPI 2 DKI yang membedangi juga luar negeri DAPI luar negeri itu diundang sehingga kita juga bisa menyerah keinginan-keinginan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh para diaspora sehingga kita juga bisa menginformasikan apa saja undang-undang atau apa saja yang telah kita perbuat untuk diaspora jadi mohon nanti kalau ada lagi dan insya Allah bisa terpilih atau mungkin paling tidak kan kita yang sudah ada di DPR sampai Oktober ya baru pelantikan itu kalau ada diaspora tahun 2018 ini 2019 ini mengadakan pertemuan kita mohon diundang sehingga kita bisa berkomunikasi lebih intensif lagi untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada antara diaspora dan juga pembuat undang-undang yaitu di DPR saya rasa itu efektif sekali untuk juga menyerap dan juga bisa men-stretching anggota-anggota DPR yang benar-benar lagi membahas undang-undang itu karena kita biasanya di komisi dibagi-bagi undang-undangnya kita misalnya komisi 6 tentunya ada RUU yang khusus untuk komisi 6 misalnya ada RUU kooperasi kita sudah mengesahkan tetapi karena adanya perminta untuk kooperasi syariah sehingga RUU kooperasi berhenti dulu jadi banyak kendala-kendala yang dihadapi selain di DPR juga dengan pemerintah mungkin itu jadi usul saya mohon diaspora kalau mengadakan pertemuan dan diaspora itu saya inginkan untuk kompak karena saya dengar ada 2 diaspora atau saya salah informasi tetapi mudah-mudahan tidak sehingga bisa diaspora menjadi seperti kayak apa ya wakilnya di luar ini untuk kita bisa komunikasi dan menyelesaikan masalah-masalah atau undang-undang yang diperlukan oleh para DPR saya melihat ini ya pertama-tama saya melihatnya dari luar bahwa sebetulnya fungsi DPR itu tidak sekedar hanya legislasi tetapi juga di situ ada anggaran dan pengawasan kalau saya melihat kalau di pengawasan ini juga tidak kalah penting jadinya sebetulnya tanpa membuat undang-undang baru ada banyak hal yang bisa dilakukan terkait fungsi pengawasan dalam kaitan ini tadi isu tenaga kerja yang ilegal kita unskilled segala macam kalau saya berpikir kalau saya ditakdirkan masuk ke sana dan diamanahkan oleh masyarakat saya bisa langsung misalkan deal dengan deplu itu fungsi pengawasan atau mengajak kolega-kolega yang lain memastikan melakukan fungsi pengawasannya untuk menyelesaikan isu-isu yang tadi saya tebutkan tanpa membuat undang-undang karena itu tinggal optimalisasi fungsi pengawasan kita dari pemerintah itu yang nomor satu saya coba tekankan fungsi pengawasan yang kedua terkait legislasi tadi sudah diuraikan challenge-challenge yang ada tapi kita juga harus menyadari regulasi ini kita sebagai negara jangan sampai over-regulated itu istilahnya mungkin kita boleh setuju atau tidak tapi ada hal yang menarik waktu saya studi di US itu ketika satu legislasi itu dikeluarkan undang-undang dikeluarkan itu harus dipastikan ada dua satu regulasi dikeluarkan ada dua regulasi yang dicabut supaya negara kita tidak over-regulated jadinya disini nanti ke depan fokusnya tidak sekedar membuat undang-undang karena nanti kalau membuat negara kita over-regulated juga tidak lincah geraknya ini kebanyakan aturan jadinya tadi saya kembali lagi saya tekankan fungsi pengawasan yang kita coba tekankan karena itu bisa langsung optimalisasi kerja pemerintah kita langsung awasi disitu dan kedua jangan terjebak dengan fungsi legislasi saja mungkin itu ya mas ilang terima kasih pak terima kasih tanggapannya disini saya mau mencoba menarik komitmen dari bapak ibu mungkin tadi terkait transparansi untuk kinerja DPR agar bisa ikut kita pantau dan bagaimana nantinya kami harap kami juga punya platform untuk bisa memberikan gagasan kepada bapak ibu terutama bagi diaspora-diaspora muda yang sedang ada di luar negeri dan mengenyam pendidikan gitu ya pastinya banyak yang memiliki gagasan dan harapannya itu juga bisa diserap oleh bapak ibu yang menjadi anggota legislatif mungkin ini terkait dengan statement Pak Faruk tadi ya bahwa DPR juga punya fungsi anggaran disini nah kira-kira menurut pandangan bapak ibu sekalian ke depan 5 tahun ke depan apa yang harus kita jadikan prioritas yang mana yang harus menjadi paling besar anggarannya sektor apa sehingga kita bisa tahu arah pembangunan Indonesia ke depan tidak hanya dari pemerintahnya dari eksekutifnya tapi juga legislatifnya sendiri punya pandangan mengenai hal itu pastinya dan kami ingin tahu anggaran apa yang akan diprioritaskan mungkin 3 bidang gitu ya untuk pasangan kedua mungkin kami berikan kesempatan dulu kepada yang konten dari jauh ini menjawab terlebih dahulu siapa gak dengar siapa dulu ibu melang ibu terima kasih saya pikir itu memang karena fungsi halo fungsi DPR tentunya selain legislasi anggaran dan pengawasan disini memang yang perlu sekali untuk dianggaran terutama diperbesar untuk anggaran pendidikan karena saya rasa pendidikan dimana-mana maupun yang tadi pernah disingguh juga untuk pendidikan anak-anak yang orang tuanya ada di luar negeri itu juga harus diprioritaskan dilihat seperti apa jangan sampai orang tuanya mungkin bisa bekerja sana tetapi anaknya tidak mengecap pendidikan kemudian juga anggaran tentang sekolah untuk vokasi karena disini saya rasa juga perlu untuk supaya menambah tenaga-tenaga yang scale tenaga-tenaga yang ahli sehingga kita juga melihat bahwa lapangan pekerjaan bisa langsung mereka bisa menyerap lapangan pekerjaan itu karena juga sesuai dengan apa yang ada di pendidikannya kemudian juga tentunya kesehatan karena untuk kesehatan yang BPJS itu itu bagus sekali diterapkan tapi juga saya juga mendengar dari apa tenaga kerja kita yang di luar negeri PMI itu mengatakan bahwa bisa gak BPJS juga mungkin bisa mereka merasakan juga mungkin ini harus ada juga kerjasama dengan di luar sehingga mereka kadang-kadang juga asuransinya untuk kesehatan dan sebagainya kurang diperhatikan biarpun misalnya negara maju juga ada asuransinya mungkin tapi yang paling penting tentunya anggaran untuk pendidikan yang dan kesehatan yang dan satu lagi untuk pemberian perempuan karena saya lihat kementerian pemberian perempuan juga sangat kurang anggarannya sehingga mereka untuk pemberian perempuan kadang-kadang juga tidak bisa untuk leluasa memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia mungkin itu yang menjadi konsen saya dan juga satu lagi untuk pembinaan usaha kecil menengah yang sangat diperlukan karena dengan ada anggaran untuk pembinaan para UKMK sehingga membuka juga untuk lapangan kerja ke depannya mungkin itu terima kasih terima kasih Pak 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 silahkan untuk menjawab Pak saya gini terkait anggaran tadi isu menarik saya ada rilis siaran PES dari lembaga saya yang SISRED Center for Islamic Studies in Finance, Economic, and Development terkait salah satu isu anggaran kita waktu itu terkait hutang hutang luar negeri jadinya gini saya melihat ini harus ada restrukturisasi APBN sekarang ini beban terbesar pengeluaran APBN itu adalah di belanja rutin belanja rutin salah satu komponen yang besarnya itu adalah belanja barang dan belanja pegawai jadinya kita ini APBN kita ini bias membiayai apa aparat negara dan kebutuhannya gitu kan ini ini saya rasa perlu di review gitu kan nantinya itu memang akan ada apa ya langkah yang agak gak populer gitu kan terkait ini PNS dan segala macam aparat negara ini yang terlalu besar tapi gak efisien gitu kan karena kita mengeluarkan banyak di belanja rutin ini ya belanja barang dan pegawai ini kalau layanan publik gak bagus berarti kan ada pemborosan di situ kan indikator pengeluaran kepada aparat negara yang besar layanan publik ini harus baik gitu nah kalau saya melihat itu harus di kaji ulang ya jumlah PNS kita segala macam ya supaya gak membebankan APBN ini nanti itu jadinya ini kan kita jadinya berat kita walaupun apa ya apa yang saya sekarang apa gak ada di mendukung yang petahana ya tapi terkait infrastruktur saya sepakat kita perlu melakukan apa namanya pembangunan infrastruktur ya karena kita tertinggal ini dari indikator-indikator internasional karena uangnya habis dengan belanja rutin jadinya nanti apa tentunya ada dua hal ya yang itu di cut dulu belanja rutin itu lalu nanti ditingkatkan adalah saya sepakat ya basic needs approach pendekatan kebutuhan dasar ya pendidikan kesehatan saya sepakat disitu tapi juga infrastruktur gitu karena infrastruktur kita juga tertinggal jadinya hal seperti itu ya kayak BPJS sekarang nih BPJS ini secara konsep itu udah bagus BPJS ya tetapi ini di lapangan bermasalah gitu kan kasian itu orang BPJS itu yang menggunakan BPJS itu tak ribet gitu kan menggunakan ada fas ke satu ya level kelurahan lah kecamatan rujukan ya lalu perbedaan treatment di rumah sakit gitu kan antara yang menggunakan BPJS dan yang bayar atau dengan asuransi swasta nah ini saya rasa harus di tackle nih pemerintah ini gak bisa misalkan kita kesehatan ya kalau bagi yang kuliah di Inggris kan tahu itu ada national health jadinya saya pikir itu harus ada prioritas tuh di kesehatan ya akses kesehatan yang baik ya itu nanti KPI-nya direksi BPJS yang udah digaji mahal itu harus dilihat dari situ ya mereka apakah dia bisa pemegang kartu BPJS itu mendapatkan equal treatment ya and good service ya gak bisa excuse bahwa yang pakai BPJS harus mendapatkan inferior service jadinya harus ada dana memang itu di kesehatan tapi dengan catatan kinerjanya juga dipastikan ya kasih layanan kesehatan yang baik untuk masyarakat ya tentunya pendidikan saya juga perspakat tapi ini kan kita punya keterbatasan kita harus ada pengelolaan tadi tuh ya dibelanja rutin kita harus direview itu mungkin mas gila kedengaran gak? sekarang gak dengeran oke tadi kedengaran gak? suaranya di Jakarta gak ada masuk tadi saya Mbak Tika denger ya? oh Pak Pak Faruk terdengar kok Pak terdengar kok oke oke jelas oke saya khawatirnya yang di sana nih yang di diaspora nih kayaknya putus lagi nih silahkan Mas Gilang Pak Adi Mas Dimas tidak terdengar suaranya yang dari Jakarta mungkin bisa diatur dulu Mbak Tika denger halo Tess halo Mbak Tika denger ya sekarang sudah terdengar sekarang sudah terdengar ya tadi pertanyaannya kan substansinya adalah Mbak Tika menanyakan tiga prioritas pengalokasian anggaran menurut saya yang pertama adalah anggaran untuk pendidikan karena Indonesia ini sumber daya alamnya sudah sangat amat sangat kaya raya dan yang apabila itu dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat sebagai sebuah negara yang besar kemudian untuk yang kedua itu menurut saya pengalokasian untuk infrastruktur seperti yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi sekarang itu menurut saya sudah tepat kemudian yang ketiga adalah pengalokasian untuk kesehatan karena menurut saya kesehatan itu harus diperhatikan dan apabila itu terbengkalai tentunya akan berefek domino kepada hal-hal yang lainnya saya rasa cukup karena sudah banyak terpakai oleh yang lain terima kasih mas baik terima kasih Pak Adi Mojadir dari P3 terakhir adalah kepada Pak Pak Haposan Pak Haposan lupa namanya Pak Haposan dari Gerindra jadi menurut saya tiga hal yang paling prioritas adalah pertama masalah kesehatan yang kedua adalah masalah pendidikan nah yang ketiga menurut saya adalah soal pangan ini karena penting karena manusia itu kan yang paling penting kesehatan dulu pendidikan dan pangan kalau kita pangan juga tidak istilahnya makan aja masih harus datangkan dari negara luar ini udah gak benar menurut hemat saya jadi masalah masalah pangan bagaimana kita memberikan ketersediaan bibit pupuk dan juga penyaluran daripada hasil pangan itu sendiri nah ini kebutuhan kebutuhan dasar seorang manusia itu menurut kita adalah tergantung dari tiga hal itu nah ini yang menjadi prioritas anggaran daripada suatu negara anggaran-anggaran lain bukan tidak penting tetapi ini kan bicara soal skala prioritas nah ada baiknya ada dibikin skala dasar dan skala yang boleh dikatakan sebagai tambahan artinya yang dasar dulu yang kuat dengan kita mempunyai pengalotasian dana yang kuat terhadap tiga sektor ini saya yakin bahwa saya Indonesia juga tidak lagi mendatangkan bahan-bahan pangan dari luar yang menurut saya ini adalah juga menguras devisa kita menguras daripada uang apalagi tingkat istilahnya nilai pukar mata uang kita juga bukannya menurun malah menaik pada saat-saat ini mungkin itu dulu dari saya terima kasih kepada Pak Habosan dari Gerindra berikutnya kepada Ibu Christina dari Golkar silahkan Ibu ya Mbak Tika sebetulnya saya punya empat fokus perjuangan jika saya dipercaya masuk nanti satu itu hak perempuan anak perlindungan pekerja migran aspirasi diaspora dan peningkatan peranan generasi muda bisa dilihat di Instagram saya program-program yang akan saya jalankan nah salah satu untuk yang peningkatan peranan generasi muda itu adalah saya ingin ada platform ada platform dimana generasi muda termasuk yang di luar negeri juga bisa menyampaikan aspirasi dan gagasannya kepada yang di DPR dan juga mitra kerja itu satu untuk menjawab soal platform lalu soal anggaran kalau mau difokuskan tiga yang paling krusial bagi saya adalah jelas pendidikan karena dengan pendidikan kita bisa mengubah hidup ya itu saya contoh sendiri saya dulu tidak punya kesempatan untuk sekolah tinggi jadi saya bekerja dulu sampai setelah saya cukup punya uang saya bisa mengambil sekolah lagi jadi itu memang bukti dan saya ingin ini kesempatan juga diperoleh oleh banyak masyarakat di Indonesia itu satu lalu yang kedua tentang kesehatan itu juga krusial gimana kita mau kerja kalau badannya sakit itu satu dan kan tidak semua orang fortunate untuk bisa mengakses kesehatan seperti sebagian besar yang lainnya nah yang ketiga saya setuju dengan infrastruktur terus terang karena infrastruktur ini sangat penting untuk satu distribusi logistik pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi saya banyak melakukan kegiatan sosial pengobatan gratis di Flores dari periode 2009 sampai 2014 masalah di sana itu ya itu orang tinggal di gunung tinggal di pulau tidak ada infrastruktur sakit mau pergi ke puskesbas tidak bisa ini banyak sekali tapi sekarang sudah lebih baik karena sudah ada jalan kan yang menghubungi sehingga konektivitas itu bisa lebih lebih apa namanya lebih memungkinkan bagi semua di sana jadi tiga hal itu saya rasa yang paling krusial tapi tentunya infrastrukturnya harus tepat guna karena beberapa program infrastruktur kemarin juga ada yang memang masih kurang pas saya rasakan jadi mungkin kita bisa lebih konsentrasi ke yang memang benar-benar dibutuhkan untuk tadi menopang tadi kehidupan masyarakat-masyarakat yang di tempat perpencil pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi seperti itu sekian saya baik terima kasih Ibu Christina dari Golkar berikutnya kepada Ibu Oki dari Nasir oke terima kasih Mas Gilang iya Mbak Atika tadi Mbak Atika sempat mengatakan bahwa diaspora muda punya platform dan kemudian ingin itu disampaikan kepada DPR oh iya kami akan senang sekali apabila itu dilakukan begitu karena jujur tentu DPR kerjanya akan lebih bagus kalau memang banyak feeding yang kami dapatkan dari luar itu yang pertama dan pertanyaan yang kedua mengenai 5 tahun ke depan sektor apa yang kami perhatikan saya sangat setuju dengan apa yang menjadi visinya Pak Jokowi yaitu mengenai SDM Premium kenapa? karena saya menginginkan sekali 2045 yang mana Indonesia digadang-gadang bisa mencapai Indonesia Emas itu betul-betul bisa telaksana dan untuk itu maka SDM Premium itu memang harus dipersiapkan mulai sekarang dan ketika kita berbicara mengenai SDM artinya kita berbicara mengenai kesehatan kita berbicara dengan pendidikan dan satu lagi menurut saya kita berbicara mengenai pembangunan desa jadi menurut saya tiga atau tiga struktur ini atau tiga unsur ini atau tiga bidang ini menurut saya yang harus diperhatikan kesehatan saya hendak mengawal dan mendesak pemerintah agar kesejahteraan para tenaga kesehatan itu diperhatikan karena bagaimanapun juga mereka ada ujung tombak dan mereka adalah yang melayani para masyarakat kita di ujung di luar terdalam dari daerah kita juga mengenai cash pro kesehatan reproduksi stunting akar kematian ibu ketika melahirkan akar kematian bayi ketika dilahirkan itu disebabkan karena putri-putri atau perempuan-perempuan itu tidak mempunyai pendidikan memadu mengenai cash pro jadi cash pro saya berdayakan pendidikan ada tiga hal yang tidak saya suarakan yaitu mengenai vokasi research dan juga pendidikan di pesantren kenapa saya mendaki adanya pendidikan di pesantren agar ya hal-hal radikalisme itu bisa ditekan sehingga negara kita ini betul-betul NKR-nya terjaga kita juga bisa berkembang begitu dengan baik tanpa kemudian didominasi dengan energi yang capek begitu untuk membahas atau mengatasi mengenai radikalisme ini dan juga research ini sangat penting karena menurut saya sebuah negara itu maju berkembang karena researchnya jadi saya akan mengawal bagaimana pemerintah ini betul-betul melakukan pendanaan dan juga kinerjanya terkait dengan research yang terakhir kenapa saya berbicara mengenai pembangunan desa karena saya ingin adanya pemerataan dalam hal pembangunan bangsa tidak hanya di kota-kota besar saja tapi juga ada desa-desa dan pengawalan terhadap anggaran desa itu juga akan saya perhatikan insya Allah begitu terima kasih Ibu Oki dari Partai Nasda berikutnya kepada Bapak Eriko dari PDIP silahkan terima kasih Mas Gilang Mbak Tika saya berterima kasih berulang kali Mbak Tika sampaikan tiga hal itu kemudian rekan-rekan saya semua caleg ini juga mengatakan tiga hal jawabannya jadi memang ini mengingatkan pada PDI Perjuangan nomor tiga terima kasih Mbak Tika saya betul-betul mengapresiasi hal ini benar-benar sampai Mbak Christine tadi juga nyampaikan jawabannya juga tiga hal terima kasih sekali lagi saya menghargai betul nah Mbak Tika sebenarnya simpel saja yang pertama prioritas adalah pendidikan kenapa Indonesia akan mengalami bonus demografi dan memang harus diakui pemerintah dimanapun di dunia yang penduduknya besar akan menikmati kenaikan pertumbuhan yang membuat masyarakat makin baik ekonominya tapi dengan syarat pendidikannya harus sempurna nah itu paling penting seperti program ke depan juga Pak Jokowi KIP itu yang sampai bahkan membiayai kuliah di luar negeri Mbak Tika nah ini penting sekali dan memang secara undang-undang juga 20% dari anggaran negara untuk pendidikan jadi kalau nanti anggaran negara 2.200 triliun kira-kira kurang lebih 440 triliun dan itu termasuk juga terhadap semua fasilitas yang dibutuhkan untuk anak-anak bangsa ini yang kedua adalah mengenai kesehatan hidup memang yang paling pertama sehat kalau tidak sehat apa yang harus dilakukan tidak ada nah jadi yang kedua anggaran yang paling penting adalah untuk kesehatan nah yang ketiga nah ini ketiga tapi saya mau sebut 3A3B deh apa itu 3A3B yaitu infrastruktur dan pertanian kenapa Mbak tahun 2050 nanti penduduk dunia 10 miliar sementara kebutuhan pangan itu hanya bisa dipenuhi dunia 8 miliar jadi nanti added value yang paling utama dari Indonesia adalah karena apa iklimnya karena memang di tempat lain tidak bisa seperti itu dan itu apa utamanya yaitu mengenai pertanian dan semua ini bisa terjadi pembangunan pertanian pembangunan ekonomi pembangunan lain-lain harus infrastrukturnya baik jadi ini tiga hal yang paling utama yang menurut kami paling penting untuk kita fokuskan dalam anggaran terima kasih terima kasih Pak Eriko dari PDIP berikutnya Mbak Tika ingin menanyakan pertanyaan dari kawan-kawan yang menitipkan kepada Mbak Tika silahkan Mbak terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu terkait tadi utamanya mungkin banyak yang mengarahkan kependidikan kesehatan dan infrastruktur mudah-mudahan itu semua menjadi fokus yang bisa kita kembangkan di 5 tahun ke depan ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman yang menyampaikan di Youtube yang pertama terkait dengan pemisahan DAPIL kita punya banyak pelajar yang ada di luar negeri dan asalnya itu bukan dari DAPIL 2DKI bagaimana nanti rencana pemisahan DAPIL tersebut bisa mengakomodir hal ini Mbak Tika boleh diulangi ini Mbak karena ada sebagian caleg yang tidak memahami dengan Mbak tidak menangkap dengan betul sekarang ada banyak pelajar yang memilih dan asal daerahnya itu bukan dari DAPIL DKI 2 kan tapi dari berbagai daerah nah bagaimana nantinya ketika akan ada rencana pemisahan DAPIL DAPIL luar negeri gitu ya hal itu bisa mengakomodir hal ini gitu bahwa teman-teman juga bisa tetap terhubung dengan caleg-caleg yang dipilihnya sebagai konstituen gitu baik kepada Ibu Melani Bu kami persilahkan untuk menjawab terlebih dahulu Ibu Melani dari Partai Demokrat Bu silakan Bu terima kasih memang pemilihan DAPIL pemisahan DAPIL luar negeri memang beberapa kali di apa namanya dikemukakan ya tetapi setiap kali akhirnya kembali lagi ke DAPIL 2 DKI karena dengan berbagai pertimbangan akhirnya kembali ke sini untuk teman-teman yang tidak ada misalnya di DAPIL yang yang terpisah kalau misalnya dia di luar negeri tentunya dia kan mempunyai keluarganya di seluruh Indonesia ya misalnya dia sebenarnya asalnya dari misalnya saja dari Purwakarta lah gitu dia keluarganya di sana tetapi kalau misalnya dia pas pemilihan tentunya karena dia dua lagi karena itu dia harus memilih dari untuk memilih DAPIL DKI 2 karena belum dipisah tetapi kan nantinya bisa untuk dikemukakan juga pada waktu apa namanya untuk kesejahteraan para apa yang ada di luar juga untuk bisa mesejahterakan keluarganya yang ada di daerah-daerah tetapi selama ini beberapa kali apa namanya usulan selalu tidak bisa berhasil akhirnya DAPIL keluarga kembali lagi kepada DAPIL DKI 2 dari Jakarta Selatan dan Pusat akhirnya gabung ke situ itu mungkin sudah dipercimbangkan masak-masak karena kalau di DAPIL 1 itu di timur karena dilihat penduduknya juga sudah banyak dan di DAPIL 3 di Barat Utara puluh seribu juga sudah memenuhi sehingga mungkin dari DKI 2 yang diambil untuk basis dari DAPIL luar negeri tetapi kita juga akan selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan tentunya untuk yang diluargi tapi bisa juga membawa kesejahteraan untuk keluarga-keluarganya yang ada di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Milani dari Partai Demokrat berikutnya kepada Pak Faruk dari Partai PKS mohon dijawab secara singkat padat ya Pak terima kasih tapi itu memang kan kalau dalam sekarang siapapun yang dia dari manapun dia di Indonesia selama dia di luar negeri maka dia masuk ke DAPIL DKI 2 karena luar negeri Jakarta Pusat Jakarta Selatan dan luar negeri tetapi memang betulnya saya sepakat tadi sudah disampaikan persoalan yang sulit memisahkan antara DAPIL luar negeri dengan yang Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tapi ini kayaknya perlu terus dicoba ke depannya karena jumlahnya ini hampir sama Jakarta Pusat pas Jakarta Selatan itu hampir sama dengan DAPIL luar negeri jadinya memang ideally kita punya terpisah itu DAPIL luar negeri karena beda ininya beda antara orang yang di Jakarta Pusat Jakarta Selatan dan masyarakat diaspora jadinya ke depan tetap jadi PL saya rasa itu untuk pemisahan itu tapi kalau dalam konteks sekarang siapapun dia dari manapun dia dari Indonesia selama dia berada di luar negeri otomatis dia akan masuk ke DAPIL DKI 2 ini masuknya ke luar negeri begitu begitu mas oke terima kasih Pak Faruk kemudian kami mulai di atas lagi kepada Pak Haposan dari Gerindra silahkan Pak terima kasih mas Gilang kalau saya khususnya mungkin Partai Gerindra juga begitu saya sangat setuju bahwa DAPIL luar negeri ini dipisahkan mengapa demikian karena DAPIL luar negeri sendiri kalau tidak salah DPT-nya hampir 2 juta yang jadi pertanyaan banyakkan mana yang ada di luar negeri pelajarkah warga negara Indonesia yang kerjakah yang berkeluargakah atau yang satu dan lain hal mereka terpaksa atau memang mau bertinggal di luar negeri nah persoalannya bahwa persoalan yang dihadapi antara pelajar pekerja baik warga negara yang telah berkeluarga atau mempunyai usaha di sana tentu berbeda-beda juga apalagi dengan kita mewakili Jakarta Pusat dan Selatan itu tentu persoalan juga berbeda nah dari kalau bekaca mata saya saya lihat dari hampir 2 juta DPT ini kalau menurut saya lebih banyak menyangkut tenaga kerja kalau menurut saya ya dan juga masalah yang banyak telah bertempat tinggal atau berkeluarga tentu masalahnya tidak sama dengan di Jakarta mungkin di Jakarta fokus masalah apa yang terjadi di Ibu Kota mungkin masalah banjir masalah kesejahteraan dan lain-lain nah jadi selayaknya 5 tahun ini kalau terpilih anggota DPR 2019 sampai 2024 menurut saya kebangetan kalau gak bisa misahin japil aja 5 tahun tekek-tukuk rapat gak bisa nyelesaikan satu undang-undang itu udah menurut saya ini udah hal yang gak masuk akal ya jadi harus kerja cepat selesaikan jadi jangan sampai nanti 2024 dapil Jakarta 2 masih ikut dengan luar negeri ini tugas daripada caleg-caleg yang jadi dari dapil 2 harus selesai itu menurut saya terima kasih Pak Haposan dari Gerindra berikutnya Pak Adi Muzari Pak dari P3 silahkan Pak mengenai pemisahan dapil untuk teman-teman muda diaspora yang ada di luar tentunya ini wacana yang sangat menarik tapi kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan variable-variable isu yang ada di sana seperti political cost yang harus dihadapi oleh para caleg yang karena apabila kita harus kampanye ke seluruh negeri yang ada di dunia ini wah itu bukan hal yang sangat mudah untuk bisa dilakukan oleh seorang caleg kemudian terkait sama regulasi-regulasinya apakah regulasi di Indonesia bisa diterapkan di negara tersebut apabila mempunyai ideologi yang berbeda dan banyak variable lainnya yang harus kita pikirkan bersama-sama tapi terlepas dari variable-variable yang tadi saya sampaikan ini adalah isu menarik yang kita semua harus dengan serius mendiskusikan dan mencari solusinya yang terbaik untuk teman-teman diaspora yang ada di luar negeri agar lebih bisa diperhatikan oleh anggota DPR yang mewakili mereka nantinya demikian terima kasih terima kasih Pak Adi Muzadi dari P3 berikutnya kepada Ibu Kristina dari Golkar silakan Ibu soal pemisahan dapil kalau soal ketika berada di luar negeri seperti di Malaysia sekarang kan otomatis bisa memilih masuk dalam DPT di luar negeri di Malaysia itu entah punya IKTP pasport bahkan pasport yang sudah tidak berlaku juga sekarang diakui untuk bisa memilih datang memilih soal pemisahan dapil ini ini kan menjadi aspirasi aspirasi dari diaspora jadi memang sudah sewajarnya kami jika terpilih ya memperjuangkan aspirasi itu karena separuh daripada pemilih dari DKI 2 ini kan memang berada di luar negeri itu satu hal tapi saya tadi ingin menggagas jadi kita harus kaji dengan benar-benar dengan komprehensif kita bikin FGD kita bikin kajian-kajian kita undang semua stakeholder kita bahas apa aja nih pro-nya apa aja nih kon-nya karena jangan lupa disini ada isu national security jelas lalu dual national dual citizenship itu pasti melahirkan banyak juga kewajiban-kewajiban ganda soal pajak soal apa jadi yang saya propose adalah kita kaji kita lihat kita timbang mana yang lebih banyak pro-nya kah atau kon-nya ketika benar-benar lebih bagus nah itu menjadi mandat harus kita perjuangkan itu pendapat saya terima kasih terima kasih terima kasih ibu Christina dari Golkar berikutnya ibu Oki dari Nasdem ibu persilahkan iya jadi tadi saya coba mengulang pertanyaan rekan yang mbak atika kalau misalnya ada piluan negeri itu menjadi dati sendiri lalu ada diaspora muda katakanlah yang berkat TPD katakan Sumatera Utara bagaimana nasibnya begitu ya kurang lebih ya mbak kalau kita lihat sekarang siapapun yang tinggal di luar negeri ya mereka bisa ikut mencoblos gitu ya dengan menerima dua kertas suara nantinya kertas suara memilih anggota DPR RI dengan daerah DKI 2 dan memilih untuk presiden artinya seperti yang tadi Pak Faru katakan siapapun warga negara kita yang KTP ingin berada dimanapun kalau dua negeri ya dia tetap bisa mencoblos untuk memilih anggota DPR RI dari DAPI DKI 2 hanya saja mungkin yang akan menjadi pertanyaan ataupun usaha lebih-lebih adalah ketika katakanlah diaspora muda ini belajar di luar negeri tapi ternyata dia mendapat surat panggilannya untuk nyoblos di rumahnya dia yang katakanlah mungkin ada di Jakarta gitu misalnya karena dia tinggal di Jakarta gitu kan nah sementara dia belajar di luar negeri nah untuk itu sebetulnya sudah ada solusinya dimana yang bersangkutan bisa mengurus A5 dengan memberikan KK-nya KTP-nya kemudian nanti formulir yang A5 itu bisa dikirim dan bisa menjadi apa namanya bahan dia atau acuan dia untuk memilih di luar negeri jadi kekhawatiran bahwa seseorang yang ber-KTP di luar Jakarta apakah bisa nanti kalau misalnya bisa menusuk luar negeri menurut saya bisa sepertinya sekarang sudah terjadi gitu Mbak Tika mudah-mudahan cukup menjawab terima kasih Ibu Oki dari Nasdem berikutnya kepada Pak Pak Eriko dari PDIP baik Mbak Tika saya konkret saja anak saya ada di Melbourne kuliah di Melbourne University dan sekarang mengalami problem yang Mbak Tika sampaikan karena padahal sebenarnya kan harus melaporkan ke KJRI mengenai kalau pulang dari sana supaya tidak dihitung lagi ada di Australia atau di Melbourne ini tidak belum ada melaporkan bahwa memang sudah pulang karena masih menjalani pendidikan di sana tetapi ternyata diperhitungkan sudah pulang sehingga dia harus datang terakhir kalau masih ada kertas suaranya ini juga satu problem tersendiri ini kita juga ingin menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri sosialisasi juga di sana di Eropa saya mendengar di Inggris juga sosialisasinya belum terlaksana dengan baik betul ya Mbak Tika masih banyak problem yang harus kita hadapi tetapi begini Mbak Tika kalau buat kami sendiri kebetulan anak saya dapilnya sama dengan saya tinggalnya kan begitu di dapil 2 nah tapi kalau pun tidak misalnya berbeda orang tuanya katakan tinggal di Jawa Tengah kemudian anaknya ada sekolah di luar negeri atau menjadi diaspora tidak juga menjadi satu permasalahan kenapa? kita kan ada fraksi Mbak Tika nah seperti kami sendiri seperti saya di fraksi PDI Perjuangan dan kebetulan saya menjadi wakil sekjen di PDI Perjuangan saya bisa meminta kalau misalnya katakan ada yang tinggalnya di Semarang atau ada tinggalnya di daerah lain yang berbeda dengan dapil kita dapil luar negeri kami bisa berkoordinasi untuk membantu pengurusan hal-hal yang diperlukan jadi memang ini sebenarnya tugas anggota Dewan bukan hanya bicara yang besar-besar bicara undang-undang pembuatan undang-undang bicara baran bicara pengawasan tapi juga fungsi anggota Dewan itu untuk membantu masyarakat masyarakat bukan karena saya di Jakarta selama pusat luar negeri terus kemudian hanya bisa membantu yang Jakarta pun nah lain bisa karena sifat kami secara nasional nasional kru Indonesia dan dunia yang ada warga negara Republik Indonesia saya rasa itu Mbak Tika terima kasih terima kasih Pak Ediko dari PDIP nah kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi Mbak Tika silahkan untuk diajukan kepada para caleg iya ini pertanyaan dari salah satu kawan kita dari Finlandia terkait tadi ya kita mau meningkatkan anggaran pendidikan dan di dalamnya termasuk ada anggaran riset bagaimana kita bisa menghasilkan research based policy nantinya kedepannya dengan kolaborasi antara diaspora muda dan juga dengan anggota legislatif yang ada di DPR nah itu harapan kami dan kami ingin dengar dari Bapak Ibu sekalian komitmennya seperti apa dan mungkin untuk tadi sektor-sektor yang sudah disebutkan ya infrastruktur pendidikan kesehatan mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan kepada kami sebetulnya riset-riset yang seperti apa yang diharapkan juga sehingga bisa mendukung terciptanya kebijakan-kebijakan yang memang didukung oleh riset yang kuat dan menghasilkan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan disini mungkin pesan terakhir dari kami juga Pak Bu mungkin terkait tadi ya transparansi untuk kinerja DPR itu sendiri kami berharap kami punya wakil-wakil rakyat yang memang dekat dengan rakyat mau mendengar aspirasi kami dan juga mudah untuk diakses jadi apalagi mungkin buat yang jauh bisa melihat Bapak Ibu aktif di sosial media itu adalah hal yang sangat baik supaya kami tahu apa yang sedang dikerjakan oleh wakil-wakil rakyat kami yang ada di DPR sana ya itu mungkin Mas pertanyaan sekali pesan dari kami oke baik terima kasih kepada Mbak Tika untuk pertanyaan terakhir kami persilakan untuk Ibu Melani untuk memulai terlebih dahulu silakan terima kasih memang riset itu sangat diperlukan ya karena dengan perusahaan-perusahaan besar mereka bisa menjadi besar karena mereka juga mempunyai dana untuk riset jadi memang saya sangat mendukung sekali kalau dana untuk riset di apa namanya ditingkatkan dan tentunya untuk apa mempunyai apa yang bagaimana pola riset yang baik tentunya disini juga kita minta masukan-masukan dari diaspora muda yang tentunya pemikirannya akan lebih baik lagi karena apa namanya disini gerasi-gerasi muda tentunya kita sangat butuhkan dan saya sekali lagi mengimbau supaya para diaspora yang tergabung dengan apa namanya organisasi diaspora sendiri juga bisa memberi masukan-masukan kepada yang ada kami-kami yang ada di parlemen kemudian juga mengenai apa ya satu lagi itu saya lupa menanyakan tentang apa ya satu lagi berarti diulang sedikit selain riset apa ya riset apa kolaborasi dengan diaspora muda yang direncanakan seperti apa nantinya supaya kita gak berhenti sampai disini saja di dialog ini komitmen untuk bagaimana riset-riset kawan-kawan yang sudah dilakukan disini bisa bermanfaat juga untuk pembentukan kebijakan yang ada di Indonesia oh ya tentunya itu sangat diperlukan sekali karena kita kan semua juga di DPR ada 11 komisi ya di tiap komisi tentunya ada bidang-bidang yang bisa ditindaklanjuti setiap bidang itu juga mempunyai riset-riset sendiri sehingga bisa diperlukan juga untuk penelitian pengembangan para diaspora muda disana karena diaspora muda disana kan juga pendidikannya atau pekerjaannya di bidang lain-lain sehingga kita bisa berkoberasi saya sangat senang sekali kalau misalnya kita mempunyai satu website atau kerjasama antara diaspora dan nanti caleg yang terpilih atau misalnya setiap kali setahun sekali kita mengadakan pertemuan sehingga kita bisa berkolaborasi melihat apa yang sudah diperbuat dan apa yang harus lebih ditingkatkan ini terima kasih Ibu Melani dari Partai Demokrat berikutnya Pak Fargo silahkan untuk menanggapi pertanyaan terakhir terakhir terkait research saya pikir memang nanti research itu bagian dari bisa juga bagian dari anggaran pendidikan kebetulan saya juga pengajar sekarang itu kan dikti itu suka ada alokasi dana-dana research nah itu tinggal memang ditingkatkan porsinya lalu terkait apa gitu kan pertama-tama gini ya kita kan nanti kalau dewan ini dia fungsi pengawasan tadi gitu ya nanti eksekutor dari research apapun research yang dianggap baik terkait policy nanti itu kan ada di eksekutif tetapi kalau tadi ditanyakan research yang mungkin bisa menarik para pelajar kita di luar negeri saya melihat banyak hal yang berorientasi kemanfaatan untuk masyarakat misalkan sekarang gini ya kita ini kan bicara reformasi birokrasi itu sudah lama sekali gitu kan isu birokrasi di kita ini masih menjadi isu kalau kita lihat indikator-indikator internasional ya seperti the ease of doing business index competitiveness index corruption perception index nah tentunya model reformasi birokrasi yang seperti apa rasio antara apa PNS ya dan masyarakat ini berapa banyak dan lain sebagainya saya rasa itu akan sangat diperlukan ya karena kita perlu perampingan dan lain sebagainya bagaimana mengefektifkan birokrasi ini karena kita gak bisa maju sebagai sebuah negara selama birokrasi kita ini belum beres ya lalu hal yang penting lain misalkan isu rasionalisasi regulasi karena ada tadi juga bahkan disebutkan oleh kantor presiden sendiri ini kita ini overregulated 42 ribu regulasi yang menghambat usaha mikro kecil menengah nah itu perlu research juga misalkan regulasi mana saja yang kita harus kita gak hanya bikin regulasi juga kita harus cabut regulasi yang menghambat nah itu perlu research juga kalau saya melihatnya apa itu hal-hal ya yang mungkin bisa dilakukan ya tentunya itu tadi ya kalau kita ditakdirkan sebagian kita masuk ya ini bisa terus menjaga komunikasi ini karena kita nanti bisa mempress government kita bisa mempress pressure itu oke baik terima kasih Pak Faruk dari PKS kemudian berikutnya selamat untuk Ibu Christina dari Golkar untuk menjawab silahkan Ibu kurang lebih hidup ya kalau kita berpikir perusahaan multinasional juga pastikan research and development postnya itu juga khusus ya dan itu besar karena inovasi itu sangat diperlukan untuk langsungan suatu usaha atau bisnis jadi ya saya sangat mendukung untuk research-research yang akan diadakan nantinya itu dengan fungsi kita di DPR ya pastinya dianggaran ya apa yang diajukan pasti kami akan membantu untuk menggolkan itu kemarin itu sempat terucap oleh Kiai Ma'ruf ya pas lagi debat itu jadi katanya ini policy yang dari pemerintahan Pak Jokowi nantinya ke depan badan research-nya akan dijadikan satu gitu loh akan dijadikan satu namanya kemarin seperti bilang Dewan Research Nasional tapi kayaknya itu sudah ada pengetahuan saya nah agar lebih memudahkan koordinasi dan lebih tepat guna gitu karena dirasakan katanya selama ini masih hanya tidak terpetakan dengan baik gitu kemana arahnya nah ini juga bisa menjadi satu policy yang kami bisa dukung nah kalau peningkatan peranan generasi muda tadi yang saya gagas itu memang salah satu programnya yang saya ingin lakukan adalah channeling sebetulnya channeling kesempatan kerja bagi generasi muda terseleksi di industri selesai nasional dan atau BUMN kan dengan network yang kami miliki sekarang dan apalagi nanti ketika kami duduk pastinya ini akan banyak pintu-pintu yang terbuka dan bisa kami manfaatkan buat teman-teman diaspora yang menunaikan pendidikannya di luar negeri terima kasih terima kasih Ibu Kristian dari Gulokar Ibu Oki dan Aslim kami persilahkan iya pertama-tama tentu kami akan senang kalau misalnya ada kolaborasi terkait research oleh diaspora muda begitu ya karena saya yakin sekali para diaspora muda ini yang hidup di luar negeri pasti banyak melihat banyak mengalami pasti idenya juga sangat luar biasa jadi kalau memang nanti ada di kolaborasi itu itu akan sangat bagus sekali jadi memang terkait dengan research ini nampaknya memang perlu diangkat begitu ketika nanti kita terpilih begitu bahwa research yang kemudian mengakomodir minat-minat dari para diaspora muda agar kemudian juga dibiayai begitu menurut saya itu juga perlu dikawal begitu ya dan bahkan mungkin perlu didorong itu yang pertama Mbak Tika kemudian yang kedua terkait research dalam negeri saya di komisi 9 itu banyak membahas mengenai masalah jamu dan Indonesia sendiri itu tanaman herbalnya sangat kaya bahkan nomor 2 setelah Brazil dan saya melihat ini belum dilakukan research yang maksimal dan kalau ini bisa dilakukan saya yakin bisa mengalahi pengobatan jamu seperti di negara Cina begitu di Cina sekarang pengobatan jamu itu sudah menjadi pilihan selain pengobatan pengobatan kinawi begitu jadi menurut hemat saya research dalam hal kesehatan itu amat sangat penting terutama untuk mengangkat tanaman herbal yang sangat kaya di negara kita pertanian juga perlu dilakukan research karena bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Pak Enrico tahun 2050 kita akan kekurangan mengenai pertanian beras begitu ya jadi itu menurut saya research yang juga perlu diutamakan dan yang juga menarik menurut saya adalah research terkait dengan pembangunan fisik untuk para sipil insinyur-insinyur sipil seperti misalnya Indonesia dulu pernah menemukan adanya fondasi cakar ayam begitu karena saya sangat yakin kita akan membangun terus desa akan membangun daerah terluar terpencih akan membangun jadi research-research terkait dengan pembangunan sipil begitu infrastruktur itu sangat diperlukan begitu terima kasih baik terima kasih Ibu Oki dari Partai Nasdem berikutnya Bapak Enrico PDP ya Mbak Tika memang ini pertanyaan yang Mbak Tika sampaikan maupun dari rekan-rekan diaspora muda ini benar sekali sebenarnya Pak Jokowi sudah menjawab hal ini dengan membentuk nantinya badan research nasional jadi mengelaborasi kementerian-kementerian dan lembaga yang mempunyai anggaran demikian besar yang diefisienkan kan sekarang Mbak Tika bahwa pertemuan-pertemuan itu tidak lagi dilaksanakan di apa sedapat mungkin dilaksanakan di kantor kemudian juga perjalanan dan lain-lain kemudian rapat-rapat yang tidak begitu diperlukan kemudian juga terhadap apa namanya diskusi-diskusi yang terlalu misalnya seperti dulu bertubi-tubi nah itu semua efisiensi anggaran itu akan nanti diberikan menjadi satu kesatuan di badan research nasional dan memang kalau negara mau maju memang harus kuat researchnya dan research ini tentunya kita juga berharap adanya teman-teman adik-adik diaspora muda begitu juga pengusaha-pengusaha yang sudah sudah berhasil di luar negeri kan banyak ya Pak Sehat Sutarja ada di Amerika ada di mana-mana tentu tentu pasti akan berperan kalau sudah ada lembaga yang memang bisa dipercaya dan bisa diberikan satu apa ya satu katakan jaminan bahwa ini bisa menghasilkan hasil yang yang kompetitif ke depannya karena memang dunia nanti hanya akan terbagi tiga Mbak Atika bukan karena PD perjuangan nomor tiga ya tapi memang hanya akan terbagi tiga pertama produk yang sangat masif produk yang sangat masif dan efisien kedua produk yang kreatif nah ini yang kita harapkan dengan pendidikan dengan riset sini orang-orang nuda bisa melakukan produk-produk yang kreatif yang kalau kita sebut dengan special edition limited edition atau apapun namanya itu yang ketiga yang tentu yang dengan kekuatan fisik kekuatan mental seperti olahraga menjadi katakan bintang film dan lain-lain ini juga menjadi profesi yang nanti akan mengemuka ke depan ini jadi memang ini sangat baik sekali artinya apa yang disampaikan oleh teman-teman dan kami berharap tentu diaspora muda berperan serta nanti di sini kita akan mengelaborasi ini nanti ke depannya melalui badan riset nasional dan juga melalui ini PPI melalui rekan-rekan muda melalui juga lembaga-lembaga yang menjembatani hal ini kami siap untuk menjadi jembatan untuk itu terima kasih terima kasih Pak Eriko dari PNP berikutnya Bapak Haposan dari Gerindra silahkan Pak baik terima kasih Mas Gilang menjawab pertanyaan Mbak Tika tadi bahwa apabila terpilih harus ada tetap hubungan dengan diaspora itu saya sangat menyambut baik saya melihat ada kalau tadi rekan saya senang dengan tiga hal saya senang dengan dua hal sesuai dengan nomor partai saya dua hal Gerindra jadi dua hal yang saya tekankan pertama begini jadi kalau misalnya diaspora ini sebetulnya diaspora saya lihat suatu gerakan menurut saya dan saya sangat bangga dan senang dengan adanya gerakan diaspora yang diperakarsai oleh Bang Dino Patijal jadi hendaknya diaspora ini dijadikan satu gerakan artinya bagaimana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga mempunyai tugas memperkenalkan Indonesia saya melihat kami gak usah jauh-jauh sebagai satu keluarga adik kandung saya juga dari tahun 80 gak mau pulang-pulang dia ke Indonesia saya juga gak tahu kenapa tapi kita mencoba dia memberi dia tanggung jawab tanggung jawab artinya begini kami berikan dia angklung ya kebetulan adik saya juga dari dulu di California sekarang ada di Florida kami berikan dia angklung kami suruh dia belajar anak-anak Indonesia mempelajari angklung nah sekarang saya lihat dia punya sudah ada beberapa grup angklung di Amerika dan setiap tanggal 17 Agustus itu mereka mengadakan perayaan hari kemerdekaan kita dengan bermain angklung nah ini saya lihat bahwa tugas warga negara Indonesia yang ada di luar juga mencoba memperkenalkan apa itu dan siapa bangsa Indonesia yang kedua juga jangan lupa bahwa warga negara Indonesia yang ada di luar negeri juga mempunyai tugas menjadi duta-duta pemasaran seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan begitu nah yang hal kedua yang penting begini kenapa saya suka adanya gerakan diaspora hendaknya juga warga negara Indonesia yang ada di luar ya harus bekerja sama dengan juga bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia misal begini alangkah baiknya saya usul ya setiap pelajar atau yang warga negara yang bekerja atau ini tolong pendapatannya disisikan satu dolar satu bulan gak usah banyak-banyak coba DPT aja dua juta kalau dia tiap bulan mengumpulkan satu dolar saja tiap bulan berarti dapat dua juta dolar kirim ke Indonesia kirim ke yayasannya bank Dino Patijala itu bisa membantu juga mengirim lagi pelajar keluar jadi memberikan beasiswa kan tadi Mbak Tika ngajak supaya hubungan tidak terputus kita kerjasama jadi jangan menuntut caleg yang lima ini lagi jadi kita juga caleg ini bisa menuntut ke para warga negara Indonesia yang ada di luar khususnya teman-teman Mbak Tika yang ada di luar Mbak Tika misal uang jajannya tolong disisikan satu dolar satu bulan apalagi dia dapat beasiswa dari pemerintah jangan boros-boros kenapa saya katakan begitu saya juga tahu ini saya juga hampir seluruh dunia sudah saya keliling jadi tahu watak-watak orang Indonesia yang ada di luar terima kasih terima kasih Mbak Tika mengenai riset kalau saya melihat Indonesia ini kan sudah ada kemarin riset teknik kemudian ada LIPI yang adalah lembaga riset jadi kemudian mau ditambah lagi dengan keberadaan riset nasional saya rasa keberadaan dua dan akan plus satu ini sudah lebih dari cukup apabila kita berbicara kebutuhan riset di Indonesia tinggal bagaimana cara kita mengoptimalisasikannya misalkan kita berikan guidance oke untuk LIPI kalian topoknya utamanya riset ini dengan goals ini kemudian pada riset nasional ini ini sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan itu menciptakan efektivitas hasil riset mereka sehingga berguna buat Indonesia kemudian begini Mbak Tika dan teman-teman PPI saya ini sewaktu sekolah di NUS Singapura saya nyambi bekerja sebagai part-time researcher di McKenzie Singapura ketika saya masuk disitu ternyata 30% researcher di McKenzie itu orang Indonesia dan mereka sangat canggih sangat pandai-pandai dan pintar-pintar jadi untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta saya mengajak teman-teman diaspora Indonesia apabila sudah selesai sekolah pulanglah ke Indonesia pulang kampunglah bangunlah negara yang kita cintai dengan sangat amat sangat ini karena kita semua membutuhkan pemikiran-pemikiran teman-teman diaspora yang tentunya sangat unik dan berbeda dibanding anak-anak yang lain sekali lagi saya Adi Muzadi dari Partai Persatuan Pembangunan nomor 7 yang paling bawah mengajak teman-teman untuk pulang kampung yuk balik kita bangun negeri kita yang kita cintai ini dengan sangat amat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada para caleg untuk sudah bisa dia menjawab terakhir sebelum penutupan ada penguasa dari Mas Kelvin mengenai perkembangan website KYC yang sudah tersebar di di lima benua silahkan halo teman-teman biar kelihatan saya kurang gede biar bold oke tepuk tangan dulu walaupun tidak kedengeran tepuk tangan dulu walaupun tidak kedengeran we are changing the game of the political scheme in Indonesia we are changing the political scheme ya kemarin saya ikut Pak Dino ketemu sama Pak Eriko di Kompas TV and what he said is karena dapil luar negeri diaspora changing political map dapil dan partai politik itu sendiri so you guys have changed the political game in Indonesia dan teman-teman semua ini Bapak Ibu Lima Caleg ini dan saya mau kasih tahu perkembangan guys per hari ini ini adalah satu bulan plus satu hari website www.caleg.org disebarkan di seluruh dunia dan baru 40 ribu pengunjung baru 40 ribu pengunjung kita ada 2 juta not even close for 1% tapi we need all your help dan most of these people are coming from the European and American countries jadi saya butuh Bapak Ibu semua teman-teman sebarkan seluas-seluasnya because actually they are of course they need your votes but you know what millions of diaspora need to know need to understand and need to learn what their views and what they want to do in the parliament so teman-teman semua bakal punya 7 wakil DPR diaspora nanti di klien ada nomor whatsappnya kalau ternyata yang kepilih yang ada di website teleponin aja tiap hari boleh ya Bapak Ibu teleponin tiap hari di calling-in tiap hari ini gimana ini gimana ini gimana gitu ya ingat beda waktunya aja malam-malam dan itu Ibu Melani udah call me call me oke bu Hoki udah dua period nanti kalau ke pilihan ketiga everyday you need to call her oke oke paling itu aja baru teman-teman baru 40 ribu dan kalau teman-teman ada calak-calak yang belum masuk please call them hi Mike how dude get in Pak Farouk itu bisa masuk karena didorong sama teman-teman dia suara ya dari 105 calak dari 105 calak kita udah kontak 100 5 lagi kita gak nemu kontaknya loh kita bingung jujur ya dan jadi kalau teman-teman ada 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 ininya ayo push 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 untuk join sekarang sudah ada 38 nanti hari nanti hari Senin ada jadi 39 calak dari P3 masuk lagi nah ayo kita masih 100 simak ada gak dan terakhir dan yang terakhir teman-teman semua besok kita masih ada lagi webinar dengan diaspora etnis ya dengan diaspora etnis dan pemuka agama dari Kristen, Buddha Muslim ya Hindu dan nanti dan etnis juga ada Kawanua, Jawa, Pasundan ada juga Fulabamores dari teman-teman timur kita di Australia yang akan ketemu calak-calaknya nanti kita akan share posternya teman-teman boleh bantu besok akan ada Pak Faruk lagi program PKS ada Ibu Setiana Wijaya atau Pak Masinton dari PDI kita masih menentukan maksudnya siapa yang akan datang ada Ibu Rizky dari PKB Bapak Dr. Norman dari PBB Ibu Milu Lukito dari Nasdem ada Bapak Mangasisi Homing dari PSI dan ada Bapak Yon Kun dari Partai Garuda dan besok mungkin mungkin kalau beliau bersediri ada Pahaposan lagi dari Gendri karena kita dari Gendri kayaknya baru Pahaposan saya katakan Pahaposan kampanye di mana Pahaposan? kayaknya sering banget di ujung oke guys it has been 9 o'clock in Jakarta thank you kita salam dulu dari Tuan Bapak Ibu Calak terima kasih see you again tomorrow at 10 waktu Jakarta join our Zoom we'll share our link dan jangan lupa baru 40 ribu baru 40 ribu ini udah kayak jualan apartemen hari Minggu hari Senin harga naik 40 ribu not even close for 1% alright thank you ada kata-kata dari Tuan Bapak Ibu Calak? makasih banyak ditunggu untuk komunikasi selanjutnya supaya kita bisa berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik jangan banyak berantem ya Bapak Ibu walaupun berbeda pandangan jangan banyak berantem di DPR yang penting kita juga praktis itu kata drama itu oke terima kasih ke Bu Melani terima kasih Bu terima kasih Pak Faruk terima kasih terima kasih Pak Arief yang mau Pak Mb. Sejauhin Pak Nur juga dan Samara juga terima kasih semuanya jangan lupa sebarin ya sebarin sebanyak-banyak ya sebarin saya gak capek-capek kalau misalnya kita live oke see you terima kasih semuanya Salam Jelaskara terima kasih 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 terima kasih